Tentunya di dalam bulan Ramadan, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di dalam pelaksanaannya, ibadah kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perlu saya sampaikan bahwa berupa waktu yang lalu ada arahan Presiden Republik Indonesia terkait beberapa peristiwa yang menyentuh ajak hidup masyarakat. Sepertinya masalah pelangkaan minyak goreng. Pelangkaan ini menjadi perhatian Presiden dan beliau mengetujukan agar segenap pimpinan kementerian lembaga mengedepankan stand-up basis. Sehingga setiap peristiwa yang terjadi dan menyangkut hajat hidup masyarakat luas dapat diberikan respon. Kenapa terjadi hal itu terjadi? Dan khususnya tentang pelangkaan minyak goreng. Pelangkaan minyak goreng ini eronis sekali. Karena Indonesia adalah prosedur-producer TPO terbesar di dunia. Untuk itu, kami telah melakukan penyidikan dan telah ditemukan indikasi kuat bahwa perbuatan tidak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng telah membuat masyarakat luas, khususnya masyarakat kecil, menjadi susah. Karena harus mengantri dan menduga langkahnya minyak goreng tersebut. Negara juga harus mengucurkan bantuan langsung tunai minyak goreng yang nilainya tidak kecil. Dalam kondisi kelangkaan, minyak goreng yang menyulitkan masyarakat negara harus hadir. Dan hari ini, ini adalah langkah hadirnya negara untuk mengatasi dan membuat terang apa sebenarnya yang terjadi tentang kelangkaan minyak goreng ini. Baikan media yang saya hormati, kami sampaikan bahwa saat ini tim penyidik kejaksaan agung yang melakukan penyidikan perkara, dugaan, tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor food pump atau WIL atau CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai Maret 2022. Berdasarkan surat perintah Direktur Penyidikan Jaksa Agung Mudah Tindak Pidana Khusus nomor PRIN 17-F2-FD2-04-2020 tertanggal 4 April 2022. Pengunggapan perkara tersebut diawali dengan adanya peristiwa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran pada akhir tahun 2021. Atas peristiwa tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan maaf, maaf maaf. Atas peristiwa tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengambil satu kebijakan menetapkan DMO serta DPO bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekfor CPO dalam produk turunannya serta menetapkan harga esaran tertinggi minyak goreng sawit. Namun, dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO. Namun, tetap memberikan persetujuan ekspor atas perbuatan tersebut diindikasikan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan laporan hasil penyelidikan ditemukan alat bukti permulaan yang cukup yaitu kami telah memeriksa 19 orang saksi 596 dokumen dan surat terkait lainnya serta keterangan ahli dengan telah ditemukannya alat bukti yang cukup yaitu minimal 2 alat bukti dimana dimaksud di dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Bidana maka pada hari ini selasa tanggal 19 April 2022 Jaksa Penjidik telah menetapkan tersangka dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka adalah Satu, adanya permupakatan antara pemohon dengan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor Kedua, dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak Ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat yaitu telah mendistribusikan CPO atau RBD Palm Oil tidak sesuai dengan harga persetujuan dalam negeri atau DPO tidak mendistribusikan CPO dan RBD ke dalam negeri sebuah manas kewajiban di dalam DMO yaitu 20% dari total ekspor Tersangka ditetapkan empat orang Yang pertama Penjabat Keselon 1 Pada Kementerian Perdagangan Bernama IWW Direktur Direktur Jenderal Perdagangan Kementerian Perdagangan Dengan perbuatan sesangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komodisi food farm oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group Wilmar Nabati Indonesia PT Multimas Nabati Asahan dan PT Musim Mas Sementara itu tersangka lainnya yaitu SMA Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Dua tersangka MPT Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Ketiga Tersangka Tersangka General Manager Bagian General Affairs PT Musimas Ketiga tersangka telah berkomunikasi secara intent dengan tersangka IWW sehingga Permata Hijau Group PT Wilmar Nabati PT Multimas Nabati Asahan PT Musimas untuk mendapatkan persetujuan ekspor padahal perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor karena bagi perusahaan yang telah mendistribusikan CPO atau RDB Palm Oil tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau DPO juga sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO RDB Palm Oil ke dalam negeri yang bukan berasal dari perkebuanan inti perbuatan tersebut telah meranggar pasal 54 ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf ABC ABE maksud saya dan F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 yaitu Yunto Nomor 170 Tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan di dalam negeri Tiga ketentuan bab 2 huruf A angka 1 huruf B Yunto bab 2 huruf C angka 4 huruf C Peraturan Direkturat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 Daglu Fer 1 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan eksplor CPO RDB From Oil dan UTO Peraturan tanggal dilakukan penahanan ditempatkan yang berbeda berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan yang itu yang pertama adalah IWW dan MPT masing-masing ditahan di Rutan Salemba Sabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung mulai tanggal hari ini 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 Tersangka SMA dan tersangka PT masing-masing ditahan di Salemba Sabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selapan selama 20 hari mulai hari ini 19 April 2022 sampai dengan 8 Mei 2022 Demikian proses penanganan perkara dimaksud dan sekali lagi kami tegaskan bahwa negara akan hadir dan selalu hari untuk mengatasi keadaan yang menyulitkan masyarakat luar dan kami akan tidak tegas bagi mereka yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat demikian teman-teman terima kasih atas atensi teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh salam berjahtera buat kita semua Pak terima kasih terima kasih jadi perlu dijelaskan bahwa ini terjadi kelangkaan minyak goreng tersebut ini kita teliti ya teliti dari beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah seperti yang Pak Jaksa Agung sampaikan apabila ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap strategis dan menyangkut ke masyarakat luas ini pasti akan kita lihat bagaimana penerapan di lapangan termasuk kebijakan DMO jadi kita telah melakukan penyelidikan dan kita tingkatkan penyidikan kita temukan alat bukti hingga ada beberapa perusahaan yang kita lihat melakukan ekspor dengan cara melawan hukum dan kita temukan ada alat bukti bahwa ada kerjasama yang dilakukan oleh salah satu pejabat negara di Kementerian Perdagangan ya saya rasa itu ya terus Pak 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 kalau tadi bicara tentang kenapa cuma ini aja kalau semuapun Pak kami tidak akan membedakan kalau cukup bukti ada informasi dan ada fakta kami akan lakukan izin Pak izin Pak izin Pak saya ingin bertanya bagaimana apabila yang terlibat dalam penanganan perkara ini sampai ke level Menteri apakah kejaksana tetap berkomitmen untuk menyelesaikan perkara tersebut Pak bagi kami siapapun Menteri pun kalau cukup bukti ada fakta kami akan lakukan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Pak Jaksa Agung pertanyaannya sebenarnya sederhana saja kalau saya mencermati dari penjelasan dari Pak Jaksa Agung ini kan menyangkut kebijakan ekspor tentu tidak mungkin barangkali menurut saya Pak Menteri tidak mengetahui pasti dirapatkan oleh dirjen yang sudah jadi tersangka pertanyaannya apakah Pak Menteri ini sudah dimitai keterangan oleh pendidik sehingga terang-bener perkara ini terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh karena pendidikan ini kan baru mulai tanggal 4 dan kami akan dalami benar ini kebijakan dan kami akan dalami kalau memang cukup bukti kami tidak akan apa tidak akan melakukan hal-hal yang sebenarnya harus kami lakukan artinya siapapun pelakunya kalau cukup bukti kami akan lakukan izin Pak Sindi dari Kompas TV kan ini ada dugaan tindak bedana korupsi dan juga gratifikasi Pak apakah sudah ada angka berapa dugaan gratifikasi yang diterima kemudian juga adakah kerugian negara yang sudah dihitung Pak terima kasih ini Pak untuk perhitungan ya kerugian negara kita sedang dilaksanakan ya kemudian kalau itu ada gratifikasi pasti akan dalami ya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak izin Pak saya Alan dari Fajar Indonesia pertanyaan pertamanya terkait dengan kerugian negara kalau kita lihat kan ini dampaknya seluruh Indonesia Pak otomatis sangat besar gitu loh Pak untuk kerugian negara ada tidak arah dari kejaksanaan dari tim penyidik itu untuk meminta pertanggung jawaban terhadap korporasi Pak untuk mengantisipasi jika para terdakwa nantinya tidak bisa mengembalikan kerugian negara kan ini sudah pernah dilakukan ketika kasus indosat gitu Pak ya terima kasih Pak baik yang pertama kita akan mengarahkannya adalah keperekonomian negara terus kemudian untuk korporasi sangat mungkin itu sangat mungkin untuk korporasi dan saya sudah perintahkan pada Jampisus pada diri untuk lakukan itu terima kasih terima kasih ya nanti kita kita akan mungkin kita bukan reslilis kita bukan hari ini saja kami akan segera dalami ini dan saya juga akan minta pada diri pada Jampisus waktu harus segera kita mungkin tidak hal-hal yang biasa saya akan lakukan penanganan ini yang luar biasa karena memerlukan kecepatan makanya hari ini kita tetapkan tersangka hari ini kita tahan artinya kita memang sangat memerlukan kecepatan terima kasih